Oh, you saved it! Mario! Arsenal we have... It's a game! Untuk Piala AFF, PSSI usahakan panggil pemain uproad. Piala AFF merupakan salah satu event yang tidak masuk dalam agenda FIFA. Sehingga sulit bagi pemain timnas Indonesia yang bermain di luar negeri untuk bisa bergabung. Pemain-pemain seperti Witan Sulaiman dari AS Trenjin, Eki Maulana Vigri dari FG Vion Slate Moravje, Pratama Arhan dari Tokyo Verdi, Elkan Bagot, Killingham FG, Sadil Ramdhani Sabah FG, dan Asnawi Mangkualam, Ansan Grinas. Dikawatirkan sulit untuk membela skuad Garuda lantaran jadwalnya bentrok dengan jadwal di klub. Terlebih, para pemain andalan Sintayong tersebut mulai mendapatkan tempat di klubnya masing-masing. Situasi ini tentu saja bisa merugikan timnas Indonesia yang menargetkan juara pada tahun ini. Meskipun begitu, agar skuad Garuda meraih target yang diinginkan, Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan menyatakan siap bergerak. Iwan Bule mengkonfirmasi pihaknya akan segera menjajaki komunikasi dengan masing-masing klub yang diperkuat pemain timnas Indonesia. Dia berharap pemain-pemain andalan tim merah putih itu bisa bergabung dengan timnas. Meski permintaan tersebut tidak akan mudah karena piala AFF bukanlah agenda FIFA, PSSI tetap akan berusaha memberikan yang terbaik. Apalagi Sintayong juga berharap pemain terbaiknya bisa berkumpul demi mengejar gelar juara. Iwan Bule bahkan berharap tiga calon pemain naturalisasi yakni Sandy Walsh, Jordi Ahmad, dan Sain Patinama juga bisa membela timnas Indonesia. Apalagi Sandy Walsh dan Jordi Ahmad juga sudah mendapatkan persetujuan dari DPR RI. Sedangkan untuk Sain Patinama, naturalisasinya masih dalam proses karena dokumennya sedikit terlambat masuk. Ketikanya diharapkan bisa menambah kekuatan skuad Garuda demi meraih gelar perdana piala AFF. Alasan Yaakob Sayuri layak masuk skuad Garuda Yaakob Sayuri bisa dikatakan salah satu pemain yang tengah tampil impresif dibalik usianya yang tengah matang. Pemain berusia 24 tahun tersebut menegaskan dirinya layak dipanggil Sintayong untuk mengisi skuad timnas Indonesia. Lantas apa alasannya? Yaakob Sayuri menjadi salah satu pemain lokal yang tengah moncer baik itu di Liga 1 maupun di ajang lainnya seperti Piala AFG 2022. Pemain berusia 24 tahun ini mampu menjadi tulang punggung bagi PSM Makassar dalam menyerang. Hal ini juga dibuktikan dari catatan golnya. Di kancah Liga 1, Yaakob Sayuri mampu mencetak 3 gol dan 2 asis dalam 6 penampilan. Belum lagi dengan sumbangan 2 golnya bagi PSM Makassar di Piala AFG 2022 sehingga Juku Eja berhasil ke final. Kedua, memahami pola Sintayong Yaakob Sayuri sujatinya bukan nama asing bagi Sintayong sebab dirinya pernah menjadi salah satu pemain yang dipanggil juru taktik asal Korea Selatan itu. Ex pemain Barito Putra itu telah dipanggil ke timnas Indonesia kalau melakoni kualifikasi Piala Dunia 2022 pada tahun 2021 silam. Saat itu Yaakob Sayuri bermain sekali selama 45 menit sehingga dirinya pun akrab dengan pola permainan Sintayong tanpa perlu beradaptasi dari awal lagi. Ketiga, punya pengalaman di level internasional Dibandingkan penggawat timnas Indonesia yang berasal dari Liga 1, Yaakob Sayuri punya keunggulan dari segi pengalaman. Di mana dia kerap bermain di level internasional di level klub. Yaakob Sayuri tercatat menjadi andalan PSM Makassar di Piala AFG 2022 zona Asia Tenggara. Bahkan dirinya mampu memberikan sumbangsi dalam perjalanan Juku Eja di ajang tersebut. Mengingat lawannya dihadapi adalah klub-klub Asia Tenggara, Yaakob Sayuri pun bisa dikatakan punya pengalaman di level internasional yang bisa membantu Sintayong di kelaran Piala AFG 2022 mendatang. Belum panggil pemain timnas U16, Sintayong berikan alasan. Performa timnas Indonesia U16 di Piala AFG U16 beberapa waktu lalu menuai banyak perhatian. Bagaimana tidak, Muhammad Iqbal Gwijangga dan kolega secara mengejutkan mampu dua kali mengalahkan Vietnam dan sukses membawa pulang Piala AFG U16. Sintayong sendiri mengakui kemampuan pelatih timnas Indonesia U16, Bima Saki. Pelatih asal Korea Selatan itu pun memberikan ucapan selamat atas keberhasilan skuad Garuda Asia dalam meraih gelar juara. Namun meski sukses meraih gelar juara di Piala AFG U16 2022, pencapaian manis ini tampaknya bukan jaminan. Para pemain timnas U16 bisa menebus skuad asuhan Sintayong. Pelatih berusia 52 tahun itu harus kembali mengamati dengan detail apakah arkan kakak dan kolega layak untuk menebus skuad timnas Indonesia U19 atau tidak. Selain itu menurut Sintayong, selisih umur antara U19 dan U16 cukup jauh. Oleh sebab itu, Sintayong belum memiliki niatan untuk membawa para pemain timnas Indonesia U16 ke tim U19. Jadwal tim pelatih timnas Indonesia memang sangat badat. Setelah kualifikasi Piala Asia U20 2023, Sintayong sudah disambut ajang FIFA Midday pada akhir September 2022. Setelah itu, Sintayong harus mempersiapkan tim senior jelang Piala AFF 2022. Maka dari itu, skouting pemain timnas Indonesia U16 di saat jadwal tengah padat-padatnya tidak memungkinkan. Terima kasih telah menonton!